Kisruh dualisme partai politik yang ingin bertarung di Pilkada mulai berimbas ke DPR. Untuk memuluskan partai yang memiliki dualisme kepemimpinan, DPR merekomendasikan kepada KPU, apabila hingga pendaftaran peserta Pilkada pada 26-28 Juli berakhir, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka partai yang sedang bersengketa dapat menggunakan putusan pengadilan terakhir pada saat itu. Sementara, putusan yang berkekuatan hukum tetap baru akan digunakan pada Pilkada periode selanjutnya. Namun sayangnya, dalam peraturan KPU atau PKPU yang telah disetujui dalam pleno beberapa waktu lalu, KPU ternyata tidak mengakomodir usulan tersebut. Menurut KPU, partai bersengketa yang ingin mengikuti Pilkada maka disarankan segera islah. Namun, jika islah tidak tercapai, maka KPU hanya berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dalam rapat antara pimpinan DPR, Komisi 2 DPR, KPU dan Kemendagri beberapa waktu lalu, DPR kembali meminta KPU untuk menyertakan putusan sementara pengadilan sebagai syarat untuk mengikuti Pilkada. Namun, lagi-lagi KPU bersikukuh karena tidak ada payung hukum yang mengatur hal itu. Karena tidak diakomodir, maka DPR berniat merevisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Revisi, selain menciptakan payung hukum baru bagi KPU, juga dapat mengakomodir semua parpol, termasuk yang sedang bertikai tetap bisa ikut Pilkada. Rencana DPR tentu saja mengundang pro-kontra, baik dari parpol yang bersengketa maupun pihak lain. Revisi Undang-Undang Pilkada yang bertujuan mengakomodir parpol yang berkonflik dinilai menyesatkan KPU. Bukanlah solusi dan tetap rawan gugatan di kemudian hari. Tidak hanya itu, revisi juga dinilai syarat kepentingan segelintir politisi. Sementara menurut yang pro, revisi merupakan solusi cepat untuk memberikan payung hukum bagi KPU dan parpol dalam Pilkada Serentak Desember 2015 mendatang. Pemirsa pro-kontra revisi Undang-Undang Pilkada, itulah tema dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya bersama saya sudah hadir, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai dan Peneliti Senior Lipi Ibu Siti Suhro. Selamat pagi Ibu Siti, selamat pagi. Selamat datang di Berita 1. Kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0858-1425-9889. Dan Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif kami di 021-52-903-08 atau 021-52-903-11. Selamat pagi untuk Anda yang akan bergabung. Nah, kita ke Pak Hadar Nafis Gumai itu lebih dahulu. Pak, apa sih yang membuat KPU ini bersikuku pada poin bahwa keputusan hukum tetap untuk parpol yang bertikai dan mengalami dualisme kepengurusan? Ya, saya kira apa yang diajukan, ini kan poin ketiga ya dari DPR kita melalui kerja panjanya, itu kalau belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka cukup merefer atau mengikuti putusan pengadilan terakhirnya pada level apapun. Nah, kami tidak setuju dengan usulan itu, karena ini akan bertentangan dengan undang-undangnya sendiri, di mana sebetulnya harus berifer kepada atau mengikuti putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi karena tidak ada dasarnya tentu kami tidak bisa, termasuk juga dengan alasan bahwa kami wajib mengikuti rekomendasi, karena kami punya keyakinan di dalam mengambil keputusan dan itu adalah bentuk kemandirian kami. Oke, tapi kita lihat faktanya nih Pak ya, proses hukumnya ini kan berlangsung sangat lama lah, dikhawatirkan nanti parpol, ada yang bersengketa tidak bisa ikut pilkada, mungkin kurang lebih pendapat Anda? Tentu saya tidak mau merefer kepada parpol yang mana, tapi memang ada kenyataan seperti ini. Iya, betul. Makanya kami memberikan atau mengatur bahwa kalau ada kesepakatan damai, tentu itu bisa dilayani pendaftarannya. Nah, itu kami buat di dalam aturan yang sebetulnya juga tidak ada mandat itu di dalam undang-undang. Tetapi kami berpandangan ini satu outlet, saluran yang memang cukup pas, karena berdamai dimanapun kan baik saja. Tujuan yang baik. Dan bahkan beberapa undang-undang atau hukum acaranya mengatakan di perdata misalnya, kalau berdamai ya baik silakan begitu kan, kadang-kadang diingatkan oleh para hakim ini kan. Nah, oleh karena itu silakan lakukan itu sepakat terhadap satu kepengurusan. Nah, sepanjang satu kepengurusan yang sudah disepakati ini, kemudian didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan Kemenkumham, pendaftaran bisa diterima. Oke, jadi islah lah ya intinya seperti itu. Nah, kalau KPU sendiri menilai bagaimana nih? Kegigihan DPR untuk membantu parpoling bersengketa agar bisa ikut pilkada seperti itu? Saya kira tidak masalah, itu adalah pilihan mereka, karena sebetulnya begini, di belakang itu yang sangat mendasari bahwa partai-partai politik berserta pemilu, pemilu sebelumnya dalam hal ini untuk pilkada 2015, itu memang berhak untuk mengikuti pilkada. Partai politiknya perlu kita bedakan dengan kepengurusannya. Nah, jadi berdasarkan itu, memang keras sekali keinginan untuk ini bisa diterapkan. Hanya saja kami perlu menerapkan pengaturan yang memang tidak melanggar undang-undang. Jadi kami hormati saja, tetapi ya mohon hormati kami juga, karena kami berpandangan tidak pas kalau usulannya seperti itu. Nah, jika seandainya, seandainya saja nanti benar-benar direvisi, berarti kan peraturan KPU akan diubah. Dengan tahapan yang begitu padatnya, apa ini tidak akan mengganggu Pak? Bisa, tergantung kapan perubahan itu dilakukan. Karenanya kami ingin mengingatkan betul, kalau memang ingin dilaksanakan perubahan ini, haruslah dilakukan super cepat, super kilat begitu ya kira-kira. Karena memang 2,5 bulan dari sekarang, tanggal 26, 27, 28, itulah saat pendaftaran, hanya 3 hari saat pendaftaran itu. Nah, seharusnya sejauh sebelum itu sudah beres perubahan ini. Nah, kalau memang undang-undang mengatakan tertentu dan peraturan kami berbeda, tentu kami harus menyesuaikan pada undang-undang. Siapapun, tidak hanya kami, harus patuh kepada undang-undang. Nah, kami segera akan merubahnya, kalau memang itu dilakukan. Hanya saja, jangan mepet, karena peraturan ini juga harus dipahami oleh banyak pihak. Nah, kalau begitu terlambat, tentu akan justru malah mengganggu pelaksanaan pilkada ini. Nah, sejauh ini apakah ada tekanan kuat kepada KPU untuk mengubah PKPU sendiri, Pak? Mungkin dari siapa tekanan, pesan tekanannya seperti apa gitu? Ya, tidaklah, forum yang ada dari rapat-rapat resmi itu memang jelas sekali DPR ingin poin 3 ini, begitu ya, rekomendasi ini dimasukkan di dalam PKPU kami. Mungkin besarnya itu bisa dilihat dengan sampai keluar pemikiran atau alternatif jalan keluar merevisi undang-undang. Atau bahkan pernah juga disampaikan, oke, bagaimana kalau dimasukkan saja dulu, nanti sambil jalan undang-undangnya dirubah. Atau bahkan bagaimana PKPU-nya ditunda saja dululah menunggu undang-undangnya dirubah. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, bagi kami, sulit untuk menundanya juga, karena ini sudah jalan dan peraturan ini dibutuhkan. Oke. Nah, Ibu Siri suruh, menurut pengamatan Anda, Bu, ini kan kita lihat undang-undang Pilkada sudah berapa kali. Seingat saya sih ada 4 kali yang sudah direvisi. Nah, menurut Anda sendiri, ini akan kembali revisi, ini wajarkah atau pengamatan Anda sendiri bagaimana? Iya, Mas Kris, saya ini masuk dalam tim perumus, tim perumus untuk rancangan undang-undang Pilkada. Iya. Termasuk undang-undang tunumi daerah, saya tim pakar, masuk di situ. Jadi, paham banget gitu ya, bagaimana merumuskan sejak awal, tahun 2007-2010, masuk ke prolegnas, lalu ikut di Panja gitu ya. Sampai terakhir ada huru-hara perpu Pilkada, ini kan luar biasa. Jadi, menurut saya memang sebetulnya apa sih tujuan utama, tujuan mulia kita melaksanakan Pilkada langsung. Apalagi Pilkada serentak yang akan rencananya kita lakukan akhir tahun ini. Jadi, kembali ke situ, Mas Hadar menjelaskan dengan sangat bagus tadi bahwa setelahnya apa yang ingin dilakukan oleh KPU ini mengacu pada undang-undang. Dia hanya penyelenggara, penyelenggara pemilu Pilkada serentak saat ini yang tentunya menginginkan payung hukum yang firm gitu ya. Sehingga tidak lagi nanti KPU teromba ngambing dan takut disalahkan juga ketika ini dilakukan, dilaksanakan, lalu menerima pendaftaran dan pendaftaran itu masih kontradiksi. Nah, menurut saya memang bagaimanapun juga, tidak hanya KPU, bawaslu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, pesertanya yaitu Partai Politik dan Pemerintah Daerah harus memahami teksnya itu. Jadi, undang-undangnya itu seperti apa? Peraturannya itu mengatakan apa? Lalu juga konteks. Konteks Mas Hadar ini penting sekali. Konteks itu artinya kekinian realitas politik kita. Kalau realitas politik kita itu menunjukkan bahwa ternyata ada friksi di internal partai seperti ini, lalu harus seperti apa? Itu duduk bareng. Jadi ada musyawarah mufakat. Saya sangat khawatir setelah seribu lebih pilkada berlangsung selama rentang waktu 2005 sampai 2014 kemarin, lalu kita sekarang sekonyong-konyong ingin melakukan efisiensi pilkada dengan pilkada serentak, tapi targetnya ternyata bukan efisiensi lagi. Malah huru-hara akan kita tuai dan sebagainya. Ini yang harus duduk bareng lagi. Dan tidak ada kata absolut lah menurut saya. Karena ini demokrasi yang kita lakukan apalagi untuk demokrasi lokal ya, pilkada langsung ini, itu syarat dengan pembelajaran. Mohon ini dibumikan gitu ya, dan partai politik khususnya para fungsionarisnya, elitnya gitu ya, jangan ekosektoral lah gitu ya. Jangan hanya karena tidak lagi bisa didamaikan ada seruan islah gitu ya, seruan selesaikan lah dengan bahasa informal itu secara adat di internal partai masing-masing kan itu sebetulnya. Lah kalau itu tidak bisa, bagaimana kan gitu? Lah ini yang harus dibicarakan secara serius. Karena saya khawatir ketika pilkada dilakukan tanpa adanya friksi di internal partai seperti ini, ini gol karim partai kedua terbesar loh. Perolehannya untuk pemilu 2014. Dan P3 ini juga partai menengah, bukan partai desimal gitu. Oleh karena itu menurut saya, friksi yang terjadi seperti ini, ini akan mengganggu pilkada serentak. Mau tidak mau kita akan menyaksikan itu. Lah implikasinya juga akan sangat serius. Ini yang harus sudah diantisipasi oleh khususnya penyelenggara gitu ya, dan juga pemerintah nasional melalui kemendagri tidak bisa ada bahasa absolut menurut saya. Tidak bisa, tidak bisa seperti itu. Karena ini juga terjadi di Aceh waktu itu. Aceh yang waktu itu sudah harus kejar tayang tanggal pelaksanaan pilkada, tapi karena ada partai Aceh yang tidak bisa melakukan itu, tidak mau mendaftarkan, lalu ditunda. Saya usulkan waktu itu dengan sangat ini ya, sangat kencang bahwa tidak ada artinya sama sekali pilkada di Aceh dilakukan tanpa keikutsertaan dari partai Aceh. Itu partai besar. Dan alhamdulillah ditunda dan apa yang terjadi ada pembelajaran di situ. Nah ini yang saya usulkan, revisi ini sudah terlanjur ada a priori yang apa ya, ada perspektif yang kurang positif dari masyarakat terhadap kemungkinan ada revisi dan sebagainya. Menurut saya jangan dilakukan seperti itu. Tambah sulam menurut saya. Oleh karena itu yang perlu di review adalah, tepatkah kita melakukan pilkada serentak 9 Desember itu. Jangan lupa kita belum pernah punya acuan bagaimana melakukan pilkada serentak. Dan kalau kita mau study banding, itu juga tidak ada di negara internasional lainnya. Yang serentak ya. Yang serentak. Nah ini yang harusnya, menurut saya, kehatian-hatian kita itu harus di nomor satukan. Dan termasuk khususnya ujung tombaknya ini penyelenggaranya adalah KPU. KPU tentunya tidak boleh menjadi sasaran tembak hanya karena dia melakukan undang-undang. Jadi menerjemahkan undang-undang dan payungnya sudah jelas. Oleh karena itu menurut saya, ini saatnya KPU juga mereview. Betulkah ini harus dijalankan memang 9 Desember dengan istilahnya, ini kan KPU sudah mengatakan sebagai pilot gitu ya. Dia mau take off gitu ya. Take off ini ternyata piranti untuk pilkada serentak belum genap gitu ya. Belum utuh. Bagaimana ini? Nah itu menurut saya Mas Hadar harus serius sekali untuk mengantisipasi ini. Karena implikasinya itu Mas, yang menurut saya, yang harus diperhitungkan secara matang-matang. Betul pastinya. Nah bagaimana itu kita akan lalui, akan kita bahas di segmen berikutnya. Nah sebelum kita masuk ke cedah, saya mengingatkan Anda boleh mengirimkan komentar untuk dialog kita ini lewat SMS ke 0858-1425-9889. Juga nanti Anda bisa telepon oleh nomor interaktif di 021-52900-308 atau boleh juga ke 021-52900-311. Tetap bersama kami, kami akan segera kembali.